Assalamualaikum teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel youtube Dapur Riri Di kesempatan kali ini saya mau share ide jualan lagi yang sangat simpel dan sangat praktis Berikut adalah cara membuat dan bahan-bahannya Pertama siapkan bihun, saya menggunakan bihun yang kecil Satu batang daun bawang dan sedikit cabai rawit, kalau gak suka pedas boleh di skip Dua butir telur Dua sendok makan tepung beras Kaldu bubuk dan garam secukupnya Pertama kita akan rendam terlebih dahulu bihunnya ya Boleh juga bihunnya ini dimasak, rendam menggunakan air panas Setelah itu sisihkan terlebih dahulu Kemudian tuang tepung beras Dan larutkan dengan sedikit air Setelah itu masukkan telur Garam dan juga kaldu bubuk Daun bawang dan juga cabai Kemudian kocok lepas Sampai semuanya tercampur Setelah itu baru masukkan bihunnya Lalu aduk merata kembali Kemudian panaskan teflon dengan sedikit minyak Lalu dadar bihun dan telurnya masing-masing Saya pakai 1 sendok ya Agar tidak terlalu besar Lalu langsung ditekuk seperti ini Jika di bagian bawahnya sudah mengeras Seperti ini kira-kira ya Lakukan pada semua adonannya Sampai adonannya selesai Terima kasih telah menonton! Nah ini dia teman-teman Martabak bihunnya sudah jadi Ini jadinya sekitar 20 bijian ya Lumayan banget Dan ini tuh enak banget rasanya Cocok banget dimakan Menggunakan saus atau mayonis Dan jika teman-teman mau untuk jualan Bisa ditempatkan di mica seperti ini Diisi 4 ataupun 3 Dan untuk harganya bisa disesuaikan Dengan berapa habis modalnya aja ya Yang jelas Ide jualan ini bisa dijual 500an Satu biji ataupun seribuan Tergantung di daerah teman-teman ya Dan ditambahkan mayonis dan tau seperti ini Terlihat lebih menarik Dan juga rasanya lebih enak Oke teman-teman Mungkin itu saja tutorial dari saya kali ini Jika teman-teman suka sama videonya Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen juga Sampai jumpa di video saya selanjutnya Dan terima kasih banyak Wassalamualaikum